selamat menikmati jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, share, juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya oke kita langsung masak aja ya steam sapinya buat si kecil karena dia sudah mulai kelaparan alias blue way teman-teman nah disini aku pakai bawang bombay buat campuran ya teman-teman dan ada wortel sama daging sapi ini pakai satu kotak kecil aja ya dan kita iris perlunya bawang bombay buat campuran aku pakai sedikit aja ya teman-teman biar rasanya nanti lebih enak ya dan kurih ada manis-manisnya sedikit gitu oke kita cuci ya ke semuanya bahannya dan ini untuk wortelnya aku parut ya teman-teman ya biar tidak terlalu kasar nanti buat di steam oke cuman segini aja ya teman-teman ya buat campuran di steamnya nanti lalu bawang bombaynya ini aku potong kecil-kecil ya teman-teman ya nanti ke semua bahan ini aku cincang dan kita sisikan dulu bawang bombay sama wortelnya kita mulai potong dulu daging sapinya disini aku gak pakai gilingan ya teman-teman ya kalau teman-teman ada blender atau apa gitu ya boleh juga pakai ya disini aku manual saya potong-potong dulu baru aku cincang untuk memudahkan memudahkan mencincangnya ya teman-teman dan ini rasanya sangat enak banget kurih-kurih ada manisnya gitu ya oke ini aku mulai mencincangnya kalau sudah aku rasa agak sedikit halus aku campurkan wortel sama bawang bombaynya tadi lalu dicincang lagi sampai tercampur ya teman-teman semua bahan nah kalau sudah seperti ini oke tidak terlalu lembut begitu seperti di giling gitu ya teman-teman tapi oke lah sudah cukup oke kita letakkan di mangkok dan aku kasih bumbu yaitu kecap nah ini ada saus saus buat apa namanya buat daging sapi ya teman-teman jadi rasanya tidak terlalu asin aku pakai secukupnya aja kurang lebih 1 sendok teh ya teman-teman ya 1 sendok teh gitu ya dan aku tambahkan sedikit gula atau 1 per 4 ya sendok teh lalu aku tambahkan juga tepung maizena disini sendoknya itu kecil banget ya teman-teman ya kalau aku bilang 1 sendok teh itu sepertinya kurang gitu ya dan aku kasih tambahan yaitu minyak wijen supaya baunya lebih harum mungkin ya kisaran 2 tetes gitu ya karena daging sapinya ini cuma sedikit gitu ya kita perkirakan aja ya teman-teman ya lalu aku kasih sedikit minyak goreng biar dagingnya itu lebih lembut lebih halus gitu ya tidak terlalu keras gitu lalu disini kita lanjut mencampurnya ya teman-teman ya di ulek-ulek di uplek-uplek munu ya teman-teman ya kalau sudah tercampur merata aku segera letakkan di piring seng atau ya piring ammonium seperti ini untuk memudahkan aku menyetim ya teman-teman ya kita ratakan dulu sebelum kita steam nah kiranya seperti ini ya bulat gitu boleh juga pakai piring ya teman-teman ya aku sukanya pakai ini nah seperti ini ini air sudah mendidih oke kita langsung aja masukkan daging sapinya kita steam dari air mendidih 5 menit ya teman-teman jangan dibuka-buka sebelum 5 menit nah oke teman-teman bagi yang baru hadir di channel saya ini jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, share, juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya oke kita tunggu 5 menit dan ini setelah 5 menit jika kita masih ragu sudah matang apa belum kita boleh coba tusuk pakai sumpit ya teman-teman atau sendok garpu kalau sudah tidak keluar air segera kita angkat ini tandanya sudah matang oke teman-teman ini resep yaitu steam sapi buat si kecilnya dari Erlini Agus eh Erlini Militar maksudnya sudah matang siap untuk dihidangkan semoga resepnya bermanfaat buat bunda-bunda yang di rumah buat kakak-kakak yang di rumah yang masih bingung untuk masak buat si kecilnya nah ini yang paling gampang ya dan jangan lupa supportnya terus ya dengan cara like, komen, share, juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya selamat mencoba selamat makan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati